Intro Tidak hanya kisah cintanya dengan Kendede Sian saat ini Menjadi sejarah yang tak terlupakan Namun ia juga dikenal sebagai sosok yang keras dan licik Meskipun begitu, Ken Arok berhasil memimpin kerajaan Tumapel sebagai sebuah kerajaan mandiri Ken Arok lahir pada tahun 1000 182 Masehi dari seorang ayah bernama Gajah Para dari desa Campara dan ibunya bernama Ken Endok Berasal dari desa Pankur Ayah Arok meninggal dunia ketika ia masih di dalam kandungan Dan ketika itu Ken Endok telah direbut oleh raja dari kerajaan Kediri Sehingga Ken Endok membuang bayi Ken Arok di sebuah pemakaman Bayi terbuang tersebut kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong Kemudian ia asunya Semenjak diangkat menjadi anak oleh Lembong Arok dibesarkan di suatu lingkungan yang keras dan bebas yang mempengaruhi sikapnya Ia tumbuh menjadi seorang yang bebas dan licik Ia memulai aksi pertamanya menjadi seorang pencuri Ketika ia bersama kelompok yang dipimpin oleh ayah angkatnya Berencana untuk melakukan pencurian Sejak saat itu Arok terbiasa melakukan pencurian Yang membuatnya menjadi seorang pencuri bahkan perampok yang handal Hasil curian tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari layaknya orang biasa Selain itu ia juga aktif berjudi di mana-mana Yang menyebabkan memiliki banyak hutang di kemudian hari Arok menjadi burunan para penagi hutang Pada masa itu dikarenakan ia tidak memiliki cukup uang yang membayar dan memilih kabur Hingga pada suatu hari para penagi hutang tersebut mendatangi rumah ayah angkatnya Lembong untuk meminta haknya Lembong yang pada saat itu tidak tahu apa-apa perkara hutang Hanya pasrah ketika para penagi hutang tersebut mengacak-ngacak rumahnya Untuk mengambil barang apa saja yang bisa menggantikan hutang Arok Mengetahui hal tersebut Arok bergegas menuju rumahnya Ketika sampai ia telah disambut dengan ekspresi marah dari Lembong Dan tidak lama kemudian langsung mengusir Arok dari rumahnya Seperginya Ken Arok dari rumahnya Ia pergi tanpa tujuan hingga ia menemui sekelompok orang yang sedang berjudi Ia mendekati keramaian tersebut dan mendekati salah satu orang yang selalu kalah Melihat hal itu Arok membisikkan taktik-taktik kepada orang tersebut Tak disangka-sangka ternyata taktiknya membuat orang tersebut menang berturut-turut Selesai berjudi orang tersebut mendekati Arok dan menanyakan dari mana asalnya Arok kemudian menceritakan bagaimana awal mula ia berada di sana dan apa yang sedang ia alami saat ini Mendengar hal tersebut orang itu bermaksud untuk mengangkat Arok menjadi anaknya Orang tersebut dikenal dengan nama Bango Samparan Bango Samparan mengajak Arok ke rumahnya dan dikenalkan dengan istri tuanya yang pada saat itu belum memiliki keturunan Genu Guntu yang akan menjadi ibu angkatnya Ia juga dikenalkan dengan istri muda Bango Samparan Tirtaja Ken Arok menjalani hari-harinya dengan menyenangkan bersama keluarga Bango Samparan Sampai ketika ia dewasa ia memutuskan untuk pergi mengembara Dalam pengembaraan tersebut Arok bertemu dengan seorang Brahmana asal India bernama Lohgawe yang sedang mencari titisan Dewa Wisnu Lohgawe sedang dalam perjalanan untuk mencari titisan Dewa Wisnu di Tanah Jawa Sampai ia bertemu dengan Ken Arok Menurut Lohgawe Arok memiliki kesamaan dengan Dewa Wisnu Dan ia beranggapan bahwa Arok merupakan titisan Dewa Wisnu Mereka akhirnya berbincang dan saling mengenal Selama mengikuti Lohgawe Arok mulai belajar mengenai agama yang dibawa Brahmana tersebut Melalui Lohgawe ia dibawa ke Tumapel untuk dipertemukan dengan Aku Tumapel Tunggul Ametung Dalam pertemuan tersebut Ia menunjukkan kemampuan bela dirinya Dan pengetahuan mengenai agama yang telah ia pelajari dari Lohgawe Dengan kemampuan yang ia miliki itu Ia diangkat menjadi pengawal Aku Atau pengawal pribadi raja Selama menjadi pengawal Aku Tunggul Ametung Ken Arok sering mengikuti perjalanan Tunggul Ametung Bersama sang istri Ken Dedes Ken Dedes merupakan seorang wanita tercantik di masa itu Hingga membuat Tunggul Ametung menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan Ken Dedes Dalam suatu perjalanan Tunggul Ametung dan Ken Dedes mengunjungi sebuah tempat rekreasi bernama Taman Boboji Yang saat itu menjadi pentirtaan Watugede Saat itu Ken Dedes turun dari kereta Tidak sengaja ia memperlihatkan betisnya Hal itu terlihat oleh Ken Arok sebagai pengawal yang berada di belakangnya Dalam penglihatannya betis Ken Dedes bercahaya dan bersilau Ken Arok menceritakan kejadian tersebut kepada Lohgawe Lohgawe berkata itu karena Ken Dedes merupakan seorang nariswari Atau seorang permata di antara para perempuan Dan siapapun yang berhasil menjadikan istri akan menjadi raja Selanjutnya Kita lanjutkan nanti di episode kedua Mengenai kisah Keris Empu Gandring